Sebanyak 313 calon jamaah haji asal Tanja Barat pada tahun 2020 ini terancam batal berangkat ke Tanah Suci, menyusul tertundanya beberapa persiapan seperti manasik haji. Kepala Kemenang Tanja Barat Hasbi mengatakan tidak ada pelaksanaan manasik haji yang dilakukan, lantaran ada surat edaran dari pemerintah untuk meniadakan kegiatan mengumpulkan orang. Biasanya di Kabupaten Tanja Barat, manasik haji dilaksanakan minimal 10 kali, namun hingga saat ini belum ada satu kalipun manasik haji dilaksanakan. Meski demikian calon jamaah haji diminta belajar mandiri, sementara itu untuk kepastian keberangkatan calon jamaah haji. Pihaknya belum bisa memastikan, pasalnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Agama. Meski saat ini manasik haji belum dilaksanakan, namun untuk pembuatan paspor calon jamaah haji sudah selesai, Hasbi minta para calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Ari Yusuf, Teferi Jambi melaporkan.